hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel limo komentar pendidikan Oke di video kali ini channel limo komentar yang akan berbagi tutorial cara menginstall Linux Ubuntu versi 21.04 versi desktop di virtualbox dan tentunya teman-teman juga sudah menyiapkan file iso Linux Ubuntu ini ya untuk yang belum memiliki bisa download di deskripsi ada linknya silahkan di download yang file isonya Oke untuk install ini kita menggunakan virtualbox jadi di install dulu ya virtualbox nya dan yang belum ada virtualbox juga silahkan di download dan di install ya untuk link virtualbox juga ada di deskripsi dan jika sudah di install silahkan dibuka virtualbox ya seperti ini tampilannya untuk membuat virtual baru atau VM baru silahkan klik new kemudian disini isikan nama VM atau virtual yang akan dibuat contohnya Linux Ubuntu ya kemudian nanti secara otomatis pada versi ini akan muncul Ubuntu ya Nah ini ada Ubuntu 32bit dan 64bit dan untuk yang saya gunakan ini Ubuntu versi 64bit ya kita pilih yang 64bit selanjutnya kita pilih next dan ini ini untuk pengaturan memori ya atau RAM ini kita posisikan ya misalnya di 4GB ya sesuai dengan kapasitas memori utama kita ya intinya harus di warna hijau ini jangan sampai lewat warna hijau seperti ini 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 akan menjadi error ya di sini saya akan membuat ya 4GB ya 4096 Oke kemudian klik next selanjutnya ini crit dan ini ya ada tiga pilihan FDI VHD VMDK Oke dan saya rekomendasikan ini kita pilih yang VHD kemudian pilih next kemudian next dan kita pindahkan lokasi file instalasi nanti ini ke data atau ke lokasi yang mudah kita temukan ya ini kita klik ya ini file lokasi dan size ya kita klik icon folder ini kita simpan file-nya ya contoh disini saya akan mensimpannya di data master data ini ya saya buatkan folder ya Hai Ubuntu ya Oke kita enter Oke kemudian save dan ini untuk kapasitas atau special disk ya di sini ini direkomendasikan 10GB ya secara default ini boleh kita tambah ya misalnya 40GB ya atau 20GB cukup ya Oke jadi ini nanti silahkan disesuaikan sendiri ya di sini saya akan membuatnya 40GB ya untuk harddisk yang digunakan ini kemudian kita pilih crit Oke selanjutnya kita masukkan file ISO nya ya boleh melalui tampilan awal seperti ini klik ya pada optical drive kemudian cost dispel kemudian cari file ISO nya yang akan digunakan ya file ISO Ubuntu nya yang sudah dimiliki atau sudah di download Oke ini dia file ISO nya 21.04 silahkan diklik dan pilih open Oke selanjutnya ya jika tidak bisa melalui tampilan seperti ini bisa klik di VM nya kemudian pilih menu setting kemudian masuk ke storage dan pilih di kontrol ide ini ya kemudian klik di bagian ini ya di sini ada bagian untuk meletakkan file ISO nya klik tanda DVD ya seperti ini bulat ini ikonnya klik dan cost dispel sama ya Oke kemudian pilih file ISO Linux Ubuntu nya klik open kemudian di bagian network ya jika kita menginginkan agar instalasi nanti tidak terkoneksi internet ini kita ubah ya jangan pilih NAT Oke kita pilih internal atau host only ya seperti ini ya karena nanti jika kita meng-install Linux Ubuntu jika virtualnya atau Linux nanti ada koneksi internet maka akan mengupdate otomatis ya dan itu akan menyebabkan proses instalasi yang menjadi lama nah dengan catatan komputer atau laptop yang kita gunakan itu ada koneksi internet ya jika di laptop atau komputer yang kita gunakan ada koneksi internet ya agar di virtual tidak terkoneksi internet silakan diubah ya bisa menggunakan internal network atau host only seperti ini ya nanti di virtual tidak ada koneksi internet Oke setelah itu kita pilih Oke Oke dan ini kita start Hai Oke kita besarkan ya tampilannya Hai ini saya tahu saya tambahkan virtual virtual screennya 125 persen Oke ini langsung ya kita masukkan kursornya kita klik ini boleh langsung kita enter di ubuntu Hai Oke ini boleh kita close juga ya Ayo kita tunggu ini sedang loading install Ubuntu nya hai 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 Oke sudah tampil tampilan welcome ya install ya disini ada dua pilihan try Ubuntu dan install Ubuntu jika kita pilih yang try Ubuntu ini kita bisa masuk ke desktop ya mencoba dulu ya atau trial nya ya kita coba dulu lihat seperti apa tampilan dari Ubuntu nya atau Linux Ubuntu itu bisa kita coba jika kita ingin menginstall nya langsung kita pilih install Ubuntu ya ini untuk bahasa instalasi nya ya oke ini biarkan Inggris dan ini kita pilih install Ubuntu ya karena kita akan menginstall Hai Oke kita pilih install Ubuntu Hai kemudian ini ada keyboard layout ya biarkan US ini juga US kita pilih continue oke di sini ada pilihan instalasi yang normal instalasi minimal instalasi kemudian sini ada order option nah ini ya jika di virtual kita terkoneksi internet ini kita checklist nanti akan mengupdate otomatis ya aplikasi-aplikasi yang ada di sini ya Nah ini dia jadi nanti akan mengupdate otomatis jika tidak ingin melakukan update otomatis ya jangan dikoneksikan internet ya di virtual booknya seperti tadi ya di awal penjelasan jadi biarkan seperti ini pilih normal instalasi kemudian pilih continue oke kita tunggu nah ini ada dua pilihan lagi instalasi tipe yang pertama ini akan menghapus ya semua partisi yang ada dan akan menginstall Ubuntu sedangkan yang something else ini ya ini pilihan kedua ya ini biasanya jika sudah ada sistem operasi di komputer atau laptop yang kita gunakan ini ada pilihannya ya jadi nanti nanti akan muncul dua ya atau menjadi dua lebut ya misalnya Windows 10 dan Linux Ubuntu seperti itu ya oke untuk instalasi ini kita akan menghapus RS di sini ya kita hapus semua kemudian kita pilih install no oke ini akan membentuk partisi ya oke partisi otomatis di sini dua partisi kita pilih continue kemudian ini time zone ya ini kita klik di Indonesia misalnya Jakarta ya ini kita klik di Sumatera nya ya nah seperti ini nanti ini akan muncul dari sini Jakarta kemudian pilih continue kemudian isikan nama ya ini nama linuknya linuk apa gitu ya misalnya nama kita boleh ya contoh kita beri nama ya nama sendiri boleh oke kemudian ini nama komputer ya ini username ini untuk login ya saya akan berikan password ini ya passwordnya saya berikan satu seperti ini ya oke seperti ini kemudian pilih continue dan ini sedang proses instalasi silahkan ditunggu proses ini ya hingga selesai oke instalasinya sudah komplit dan selesai ini ya kita pilih restarno Hai dan muncul seperti ini ya ini silahkan tekan enter di keyboard yang langsung kita tekan enter oke sudah tampil seperti ini ya kita pilih dan coba kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi kemudian enter oke ini kita pilih yang no ya kita next oke next done seperti ini tampilannya oke coba kita perbesar view ya atau scale kemudian coba kita fullscreen kan ya seperti ini ya coba kita tambah lagi view coba kita coba scale to 150% nah ini ya tampilan dari linuk ubuntu nya yang sudah kita install oke ini ada browser nya ini ada aplikasi defaultnya ya disini dan ini starnya disini disini akan menampilkan aplikasi default yang ini ya yang ada di linuk ubuntu ini oke selanjutnya oke selanjutnya kita coba buka terminal ya karena biasanya teman-teman ini sering membuka terminal ya dikali linuk ya terminal oke ini ya terminal nah ini ya terminalnya untuk user ini root ya user root coba ya kita masukkan ya su sudo ya kita enter oke sudo su ya nah masukkan password root nya ini root ya coba kita masukkan enter oke coba kita masukkan ini ya password yang tadi ya satu ya tadi passwordnya kemudian enter nah ini ya menggunakan password yang tadi kita buat ya saat membuat user tadi oke nah ini sudah masuk ke tampilan login root ya dengan ditandai tanda pagar oke ini tadi terminal dan seperti ini tampilannya kita close oke sudah berhasil kemudian jika ada yang mengalami error ketika sudah selesai install namun tidak tampil ke tampilan login atau desktop seperti ini ya seperti ini contohnya ya nah ini biasanya banyak terjadi juga ya nah muncul error seperti ini ya something has gone wrong ya nah jika mengalami seperti ini ya silahkan di off kan atau di sudan dulu virtual box nya ya virtual ubuntu nya ini ya kemudian processor nya itu ditambah ini saya sudah dulu ya sudah nya disini ya sebelah kanan pilih power off kemudian pilih power off ini ya kita pilih power off oke nah silahkan cek di virtual box nya klik ya di VM nya masuk ke setting dan lihat di display dan ini di checklist ya 3D nya ini ini di checklist ya ini di checklist ya oke nah itu untuk yang mengalami error seperti ini tadi ya nah seperti ini ya ya silahkan coba ya 3D nya itu di checklist karena biasanya ada ya beberapa laptop itu yang error ya ketika sudah selesai menginstal linux ubuntu ya tidak tampil tampilannya seperti ini jadi coba silahkan di checklist enable 3D nya kemudian oke dan silahkan coba jalankan kembali kemudian jika ini ya prosesor nya juga ya jika bisa ditambahkan itu tambahkan menjadi 2 seperti ini ya jika masih terkendala ya seperti ini oke silahkan dicoba sekian ya tutorial cara install linux ubuntu versi 2.1.0.4 ya disini untuk file ini bisa cek di deskripsi untuk berdownload nya dan virtual box nya juga dimana disini saya menggunakan virtual box versi 6 ya ini ada di deskripsi ya file nya atau bahannya ya oke sekian tutorial yang bisa saya berikan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati